Kalau itu ruhnya Vina masuk, kenapa dia gak bela Vina? Kenapa dia menjera-jeraikan Vina? Aku yang meludahi dia Rolnya kasus Vina di Cerebon Ini mengungkap Tabir kejahatan Adanya kesurupan ini Gimana sih? Sebagai petunjuk Mungkin secara di agama sendiri seperti apa? Jadi gini Allah itu menciptakan manusia Itu sudah ditetapkan Kita akan dihidupkan dengan berpindah-pindah Alam ruh, alam rahim ibu, alam dunia Terus akhirat, alam barzah kubur Jadi gak mungkin orang dari kubur balik ke dunia Seperti gak mungkin kita di dunia balik ke rahim ibu kita Gak mungkin Kalau ada orang bilang ruhnya orang masuk ke tubuh orang Lalu ngomong, itu tipu 100% itu gak mungkin Itu agidah ya, gak mungkin terjadi Oh kalau zaman dulu Zaman nabi-nabi itu Masa Allah Bahkan menghidupkan orang mati pun Nabi-nabi bisa itu mujizat Tapi kalau zaman sekarang Ada orang mengaku Aku dirasuki ruhnya orang Itu gak mungkin Jadi saya gak percaya Kalau ruhnya Vina masuk Tapi kalau jin ada Jin itu bisa melihat manusia Manusia gak bisa melihat jin Jin bisa melihat kita Kita gak bisa melihat dia Jadi bisa saja Ketika terjadi pembunuhan itu Ada jin yang menyaksikan Yang merekam kejadian itu Kemudian jin itu yang merasuki tubuhnya dia Tapi kenapa dia? Kenapa harus dia? Kenapa bukan merasuki tubuhnya orang Pelakunya sekalian Ataupun langsung dia Atau orang lain dah Kenapa harus orang yang viral suaranya Jadi ada dua kemungkinan Kemungkinan itu jin Atau kemungkinan itu acting Kemungkinan itu acting Skenario by design Bisa aja Boong bisa aja Tapi sampai sedetail itu Ustadz artinya Atau yang ketiga kemungkinan Dia sendiri ada di sana Menyaksikan kejadian itu Tapi kalau pengaruh jin korin itu Itu gak mungkin sampai sedetail itu Itu mungkin Pengaruh jin juga mungkin Cuman Kita hanya menduga-duga saja Cuman kalau yang saya bantah sekarang ini ya Adanya ruhnya orang yang masuk ke tubuh orang Dan membicarakan Untuk menyelesaikan masalah-masalah itu Bisa aja orang ngaku nanti Kemarin aku habis ngobrol sama Rasulullah loh Dimana Dia ngerasuk tubuh ketanggaku Bisa aja kan Kan berarti ruhnya Nabi Adam Juga bisa merasuki tubuh kalian semua Gak bisa gak Jadi orang yang sudah mati Dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya Di hadapan Allah Dan Kita berharap lah Kasusnya dengan viralnya film ini Banyak edukasi ya Anak sesini pun ketakutan ketika itu Dia Private DM-nya Dia gak mau berhubungan dengan laki-laki yang Gak dikenal Karena kan Aneh Banyak keanehan Saya tuh jadi Jadi kayak detektif gitu Ketika menonton Kisah Vina ini Kalau itu ruhnya Vina masuk Kenapa dia gak bela Vina Kenapa dia menjelajakan Vina Aku yang meludahi dia Vina ini sebuah Karena kan memojokan nih Saya rasa netizen lebih cerdas nih Tapi Ada juga ini Soal orang meninggal Meminta juga Untuk Rambut palsunya dilepas Kawat gigi Kawat gigi Ini gimana Sampai sedetail itu Meminta Dia kan tau Dia kan temanan kan tau Dia pakai PL Apakah dia memang harus dilepas Cuman aku pribadi Setelah aku bertanya Sama banyak ulama Gurugul kita Memang Tidak ada ceritanya Itu ruh yang masuk Merasa utupu orang negara Jadi kita sebagai orang Islam Tolong hati-hati ya Ini akhidah Dan kalaupun jin Kerjanya jin itu Dudomba orang Jin itu cuma fitnah Ngedudomba Bisa dijadikan sebagai Bukti Ataupun Dasar hukum Untuk menangkap orang Gara-gara apa Jin yang ngomong Gak bisa Ya jadi Saya rasa ya Kalau pihak kepolisian Tentu mereka lebih profesional ya Lebih Ahli Disekolahkan Untuk mengetahui siapa penjahat Siapa orang baik Ada sekolahnya kan Mudah-mudahanlah Allah Berikan kekuatan Untuk Aparat hukum ya Mengungkap Kejadian sebetulnya Kita kan menonton aja nih Ya Dan saya doakan Jumlah alam Ruhah fina Alih ampunkan Allah Dosanya Keluarga yang ditinggalkan pun Diberi kesabaran Tapi Ustaz Pantangan Islam sendiri Untuk Orang meninggal Tapi masih ada sangkutan Behal itu Selambut masuk Apakah memang perlu dilepas Atau seperti apa sih Ustaz? Ya Kalau perlu kan Barang-barang yang Menempel Di tubuh itu dilepas Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.